Duel-duel kayak gitu, ini sejagoan pisan. Tenang, tenang aku yang menang. Tapi nanti aku bonyok, o. Buat apa? Eh kok gitu sih ngomongnya, udah kamu tenang aja bantu. Pokoknya saya emang kamu nyijinin, terserah aja lah. Eh kok gitu sih, sang remen aku gitu dong. Aku masih menang, tenang aja. Aku pukul sekali aja, saya gak bakal terima apa-apa. Aku mau nyijinin, nyijinin. Aku mau nyijinin. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari Rabu tanggal 14 Agustus hari ini. Dan ini adalah bocoran untuk nanti malam, dimana Raisa tahu kalau ternyata Mike menerima tantangan dari Rio. Dan tentu saja Raisa gak suka banget ya, karena Mike menerima tantangan itu. Raisa gak mau kalau Mike sampai bonyok-bonyok gara-gara berantem di ring tinju. Kemudian terlihat bagaimana Mike berusaha untuk menenangkan Raisa. Kemudian Mike mengatakan kalau dia pasti menang. Ya pokoknya Raisa jangan pesimis gitu dong. Tetapi tetap aja Raisa gak mau kalau Mike sampai bertarung di atas ring. Nah tentunya pasti makin penasaran kan kira-kira apakah Mike berhasil meyakinkan Raisa kalau dirinya akan baik-baik saja. Dan tentu saja Raisa tuh gak bisa berhenti berpikir bagaimana nanti dengan Mike. Pastinya Raisa sangat khawatir kalau terjadi apa-apa sama Mike. Karena Raisa tuh gak ikhlas ya, Rio memukul Mike. Nah tentunya kalian penasaran banget kan bagaimanakah kelanjutan My Heart? Sepertinya bakalan semakin seru. Karena Raisa mengatakan kalau dirinya gak memberi izin pada Mike untuk bertarung. Nah kira-kira apakah Mike akan tetap bertarung bersama dengan Rio? Simak kelanjutannya bersama dengan Shifa Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.